Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to tutorial PLC Balik lagi, kita akan belajar Wonderware dan PLC Seaman S71200 Kita tetap ingin mengkomunikasikan Wonderware dengan PLC Seaman S71200 Tapi ini kita pakai cara yang kedua seperti itu Langsung saja kita buka setiap portalnya Sambil nunggu buka setiap portal, saya akan tunjukkan ini ya Untuk device yang saya gunakan Kurang lebih masih sama ya Nah, teman-teman bisa perhatikan ini device-nya Nanti kita akan coba monitoring ini deh Tombol emersensi, kemudian tombol start sama ada satu lampu ini kayak gitu Kita akan monitoring ini Oke, kita buat project baru ya S71200 ini Kemudian grid belnya Oke, kita ke project view Kita akan menambahkan PLC terlebih dahulu ya Ini saya sudah terhubung dengan PLC ya Jadi saya akan pakai metode detect untuk menambahkan PLC-nya Oke, sudah selesai saya tambahkan PLC-nya Kita setting sekalian untuk akses protection-nya ya Kita cek di sini Ini kita ganti ke full access Kemudian kita juga set untuk ini ya Connection mechanism-nya kita permit Kemudian kita akan buat tag terlebih dahulu Nah, untuk tombolnya itu address-nya Kita kasih tag name-nya PB1 Address-nya ini kita pakai I0.1 I0.2 ya I0.2 Kemudian PB2 Ini kita pakai I0.0 Kemudian Kita pakai PB3 juga ya Tapi ini dari wonderware-nya nantinya Jadi kita pakai memory Misalkan M30.0 Kayak gini Kita pakai PB4 juga Untuk lampunya kita hanya pakai 1 ya PL1 Ini kita pakai alamat G0.1 Ini address sesuai dengan wiring Dan 2 address ini untuk di wonderware nantinya Oke, kita buat programnya ya Program sederhana seperti biasanya Saya folding Kita tambahkan dulu Tapi kita building-nya tombol on dan off-nya itu ada 2 kayak gitu Oke, ini kita ambil image saja Ini PB1 Kemudian Ini PB3 PL1 Ini PB2 Ini PB4 Ini PL1 Akhirnya seperti ini Kita compile terlebih dahulu Oke, kalau sudah kita download ya Oke, untuk setup LC sudah selesai ya Mulai konfigurasi sampai programnya Sekarang kita akan ke SMC dulu ya Kita setup di SMC-nya Kita ke Local Kita sekarang pakai ini ya Kan kemarin kita pakai ini ya Ada C-Direct Sekarang kita pakai ini C-Direct Nah ini Kalau misalkan Kita lihat defaultnya dulu ya Nah ini kan non-aktif Karena merah Ini merah Ini merah Nah ini kan hijau nih Kalau ini semulanya misalkan Merah gini ya Kita tunggu dulu Kita diaktif Semulanya kan merah Ini teman-teman aktifkan dulu ya Klik kanan Kemudian aktif Dan pastikan yang lain ini diaktif Seperti itu Oke ini udah aja berarti diaktif Kemudian sekarang kita ke portnya Kita pakai yang simbolik ya Nah setelah itu ini IP-nya kita setup sesuai dengan IP yang ada di PLC Nah kemudian Di sini Defaultnya ini Ini gak ada nih Defaultnya itu gak ada Kemudian kita tambahkan Klik kanan Add Nah ini topiknya kita mau setup apa Misalkan Siemens Siemens Kayak gini Kemudian ini kita setup ya Untuk interval update-nya Misalkan 200ms Ini juga bisa Oke udah Kayak gini Sekarang Langkah selanjutnya Kita ke Wonderware Nah ini kita buat file baru ya Kalau apa Biarin timbol aja lah Oke udah keluar file-nya Kita klik dua kali Dia akan open Untuk Intouch Window Maker Nah selanjutnya Di sini kita Configure dulu ya Akses namenya kita buat dulu Misalkan Akses satu Kayak gitu Kemudian Application namenya ini Kita samakan Dengan Ini nih Dengan Topik yang ada di Default Kita copy Kemudian ini kita Eh sorry Salah Kita ke Windows run Kita ke Service .msc Nah kita Cari Si Direct Kenapa si direct Karena Sorry Karena disini teman-teman Bisa perhatikan ya Ini kan Si dir Tau si direct Jadi kita Ambil Ininya Untuk mengisi Application namenya Nah kita cari Disini Di service Sidir Nah ini kita Ambil Sidir ini ya Kita copy Oke Ini pastikan Diarannya ya Rani Kemudian Ini kita pastikan Disini Sidir Kemudian Untuk topiknya Ini baru kita Ambil dari sini nih Kita ke Port Kita ke Symbolic Nah kita Ambil dari Siemens Ini kita copy Nah ini kita Paste Oke untuk Akses namenya Sudah kita Buat Sekarang Baru kita Buat Untuk Ini nih Untuk Window Controllernya Misalkan Window Satu Oke kita Tambahkan Tombol ya Tambahkan Tombol Ini kita Rename dulu Captitude String PV3 Eh Salah PV3 Kemudian Kita Copy Paste PV4 Kemudian Disini Untuk Riponnya Kita akan Di IOD Script Akses Namenya Akses Satu Kita Di Pempat Oke Oke Setelah itu Kita Tambahkan Lampunya Tambahkan Lampunya Ini kita Ganti PL1 Kemudian Untuk Tipe Memorinya IOD Script C1 Ini PL1 Nah Selanjutnya Untuk PB1 Dan PB2 Kita Input Keterangan Aca PB1 Untuk PB1 PB1 Itu Ini PB1 Ya Expressen On Missage Ini Ditekan Kemudian Off Dilepas Oke Ini IOD Script Kemudian Ini Akses Namenya C1 Ini PB1 Ya Ini Kita Hapus Aca Duplikat Dari PB1 B2 Lebih Cepat Ini Tiga Kita Akan Tiga B2 Terlumahkan Text Ya B1 B2 Oke Seperti Ini Sekarang Kita Coba Save Nah Kemudian Kita Runtime Kita Bisa Perhatikan Ya Disini Untuk PB1 Dilepas Kemudian PB2 Ditekan Karena Logikanya Itu Satu Ya Kita Lihat Monitoring Disini Ya Tuan Bisa Lihat PB2 Kan Ditekan Kenapa Dia Sudah Ditekan Karena Disini Dia Input Dapat Rensi Jadi Dia Sudah Hubung Langsung Kayak Gitu Kita Rubah Dulu Untuk Notifikasinya Biar Gak Bingung Kita Balik Oke Kita Set Kita Runtime Lagi Nah Berarti Kan Dia Sudah Perubah Ya Sekarang Kita Coba Pakai Tombol Yang Ada Di Screen Dulu Kita Tekan PB3 Nah Maka Dia On Off Nya Kalau Off Dia Hijau Kalau On Dia Merah Ya Kalau PB4 Saya Tekan Maka Dia Akan Mati Seperti Itu Saya Coba Tunjukkan Di Actual The Base Saya Tekan PB3 Maka Lampu Akan Menyala Saya Tekan PB4 Maka Lampu 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 Seperti Sekarang Apa Jadinya Ketika Saya Menekan Tombol Lampu 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 Menyala Kemudian Di Window Juga Ada Keterangan Ditekan Seperti Itu Kalau PB1 Saya Lepas Maka Keterangan Di Window Juga Dilepas Dan Lampu Lampu Menyala Karena Dia Stop Holding Kita Pastikan Dengan Melihat Di Program Dia Masih Nyala Rakyatnya Seperti Itu Kemudian Kita Saya Mekan Emersensi Emersensi Ataupun PB2 Keterangannya Masih Dilepas Sekarang Jika Saya Tekan Mekan 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 Untung Bisa Perhatikan Dia Ditekan Dan Lampunya Mati Seperti Itu Sinkron Antara Controller PLC Dengan Yang Ada Di Wonderware Seperti Itu Oke Mungkin Cukup Sekian Tutorial Kali Ini Semoga Bermanfaat Siapa Nanti Tutorial Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh